Halo para pecita anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan Minboss ganteng nih, tentunya di channel kesayangan kita semua bos anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Mimin doakan sehat selalu ya? Kita absen dululah kayak biasanya. Kalian nonton beberapa nih di video kali ini, tulis di kolom komentar ya. Nah pada kesempatan kali ini, Minboss akan menceritakan sebuah alur cerita Donghua yang keren banget nih. Donghua ini berjudul Huan Zigo So. Donghua ini menceritakan tentang Yishu alias Yeqyu yang adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG Glory selama 10 tahun. Kepiawayan Yeqyu dalam bermain Glory dengan menggunakan avatarnya yaitu One Autumn Leaf berhasil membawa tim e-sportnya yaitu Excellent Era menjadi pemenang kejuaraan Glory selama 3 tahun berturut-turut. Nah kejayaan Yeqyu ini pada akhirnya berakhir ketika bos dari tim Excellent Era memberhentikan Yeqyu dari tim dan memaksanya untuk menyerahkan akun One Autumn Leaf yang dimilikinya. Dia menganggap kalau Yeqyu sudah terlalu tua untuk ikut dalam kejuaraan dan sudah saatnya mengganti kapten tim Excellent Era dengan generasi yang masih muda. Wah tema e-sport kayaknya seru banget nih. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke seribu like lah agar mimin semakin semangat untuk membahas alur cerita anime atau Donghua yang lain. Gimana? Udah penasaran belum dengan cerita Yeqyu? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya, sikat bosku. Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Yexyu alias Yeqyu, yang adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG Glory. Suatu ketika diperlihatkan kepiawaian Yexyu dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Karena selalu memenangkan pertempuran, Yexyu resmi menjadi pemain profesional di tim Jiasi. Di bawah kepemimpinan Yexyu, tim yang memenangkan turnamen 3 tahun berturut-turut. Bahkan pujian terhadap Yexyu direalisasikan dalam nyanyian Of World of Glory. Tampak Sumu Cheng sedang berlari menuju ke tempat Yexyu berada. Setelah bertemu dengan Yexyu, mereka pergi ke kantor menemui Zhang Xinji. Dan di sana, Yexyu diberitahukan bahwa dia harus mengundurkan diri dan menyerahkan akunnya kepada Sun Xiang. Bahkan karakter Yexyu menggunakan Avatar 1 Auntum Lift juga akan diambil alih oleh Sun Xiang. Sontak saja Sumu Cheng memprotes keinginan Zhang Xinji dan kawan-kawan. Dalam kesempatan itu, Sun Xiang memprovokasi Yexyu. Segera Yexyu menghampiri Sun Xiang dan mengulurkan ID card-nya. Sebelum benar-benar memberikannya, Yexyu mengingatkan bahwa Sun Xiang harus membuktikan kemampuannya bukan hanya sekedar pamer. Setelah mengatakan hal itu, Yexyu melepaskan ID card-nya kepada Sun Xiang. Sementara Zhang Xinji berbahasa-bahasi dengan Yexyu. Lantas Yexyu mengatakan kalau Zhang Xinji tutup poin saja pada inti masalahnya. Secepat kilat, Zhang Xinji memberikan lembaran surat pengunduran diri. Dengan begitu, seolah-olah keinginan Yexyu keluar dari game bukan karena paksaan, tetapi kemauannya sendiri. Melihat tindakan Zhang Xinji, menurut Mu Cheng telah melanggar peraturan. Lalu Yexyu menyuruh Mu Cheng bersikap tenang karena dia akan meruti permintaan Zhang Xinji. Setelah itu, Yexyu dan juga Mu Cheng keluar dari sana. Melihat Yexyu yang dicampakkan oleh timnya sendiri membuat Mu Cheng merasa sangat sedih. Lantas Mu Cheng bertanya soal rencana Yexyu ke depannya. Segara Yexyu menjawab, dia akan nganggur selama satu tahun. Sesudahnya, dia akan kembali bermain game. Kemudian Yexyu meninggalkan Mu Cheng. Sewaktu berjalan pulang, Yexyu memperhatikan ada warnet di sana. Setelah berpikir sejenak, Yexyu masuk ke dalamnya. Setibanya di dalam, Yexyu meminta nomor meja komputer untuk bermain game. Sewaktu mencari lokasi komputernya, Yexyu melihat ada Bos Chen bermain game Glory. Ketika melihat lawan tanding Bos Chen, Yexyu tahu bahwa Mu Chenglah musuh di gamenya. Namun dalam permainan, Bos Chen kalah dari Mu Cheng. Karena kesal kalah terus, Bos Chen memilih mundur dari pertandingan. Akan tetapi Bos Chen lupa untuk lock out, sehingga akunnya dimainkan oleh Yexyu. Karena mendapatkan kabar tersebut, Bos Chen bergegas kembali ke meja komputernya. Melihat akunnya memenangkan permainan, Bos Chen menjadi kaget. Hanya dalam waktu 40 detik, Yexyu menyelesaikan game itu. Sontak saja, Bos Chen menjadi penasaran dengan identitas Yexyu. Setelah mikir-mikir, Bos Chen yakin kalau orang di hadapannya adalah Yexyu dari tim Jiasi. Alhasil Bos Chen mulai berangan-angan ingin meminta tanda tangan. Lalu muncullah Mu Cheng menyapa Yexyu. Lantas Bos Chen meminta ID dari Yexyu. Setelah melihat nama panggilan yang disebut oleh Mu Cheng sama seperti ditanda pengenal, membuat Bos Chen ragu akan pikirannya. Bahwa pria di hadapannya merupakan pemain legendaris dari game Glory. Karena melihat lowongan kerja terpambang di sana, Yexyu menawarkan diri sebagai pekerja sif malam di warnet milik Bos Chen. Lalu Bos Chen menambahkan syarat, bila Yexyu bisa mengalahkannya di game Glory, Bos Chen akan menerima Yexyu menjadi pegawainya. Akan tetapi, Yexyu tidak memiliki identitas lagi, sebab sudah diberikan kepada orang lain. Lantas Bos Chen menyuruh Yexyu mendaftar sebagai pemain baru di Glory. Apalagi server ke-10 akan dibuka hari ini. Dalam hitungan jam, akhirnya server 10 resmi dibuka. Kemudian semua orang penyuka game Glory mendaftarkan diri mereka. Dalam kesempatan itu, Yexyu mengatakan kepada Bos Chen bahwa dirinya adalah Yexyu sebenarnya. Menanggapi omongan Yexyu, Bos Chen mengaku kalau dia adalah Muceng, menandakan kalau Bos Chen meragukan ucapan dari Yexyu. Setelah proses pendaftaran selesai, Yexyu masuk ke dalam dunia game. Karena status Yexyu sekarang adalah pemain baru, maka dia harus melakukan tantangan bagi pemula. Tidak lama, Yexyu dengan nickname Jumo Xiao mendapatkan undangan dari tim lain. Segera Yexyu menerimanya. Kini dia telah berada di partinya si Yu Zhong main. Saat melihat tingkah laku Yu beserta anteknya, Yexyu merasa risih. Kemudian misi mereka diumumkan, yaitu mengalahkan Bos Shadow Cat. Tidak lama, Bos itu muncul di hadapan mereka. Sebagai pemimpin tim, Yu menyerang Bos. Kemudian rekan-rekannya turut membantu. Namun setelah bertarung beberapa menit, satu persatu anggota Yu pada OT. Kemudian Bos Yu menyemangati Yexyu, sebab cuma mereka berdua lagi yang tinggal. Meski demikian, Yexyu malah duduk santai tidak mau membantu Yu. Karena Yu terluka, dia meminta Yexyu untuk menyembuhkannya. Akan tetapi Yexyu menolak, alasannya takut dia OT. Lalu Yu pun memohon kepada Yexyu agar segera mengobatinya. Yu menjanjikan kepada Yexyu tidak akan terkena OT. Dalam kesempatan itu, Yexyu mengungkapkan sisi buruk Yu. Selama bermain game, Yu membiarkan Bos menyerang anggotanya karena Yu ingin mendapatkan semua jarahan untuk dirinya sendiri. Karena topengnya sudah terbuka, Yu pun mengakui semua tuduhan itu. Lantas Yu membujuk Yexyu bekerja sama dengannya dan hasil jarahan akan dibagi rata. Namun Yexyu menolaknya karena dia ingin semua jarahannya, sehingga Yexyu akan menaklukkan Bos itu sendirian. Selanjutnya, Yu tidak menyerah dan dia terus saja memohon kepada Yexyu. Apapun omongannya dilontarkan Yu, Yexyu tidak mengindahkannya. Setelah HP Yu menjadi nol, barulah Yexyu beraksi. Dalam hitungan detik, Yexyu berhasil mengalahkan Bos Shadowcat. Kembali ke dunia nyata, kini Bos Chen telah bangun dari tidurnya. Memperhatikan gerak-geri tangan Yexyu, menurutnya tangan Yexyu terlalu lambat. Akan tetapi ketika melihat Yexyu berhasil mengalahkan Shadowcat bersama hasil jarahannya, Bos Chen pun auto-kaget. Tidak lama muncullah pesan dari Yu yang mengatakan hal-hal buruk tentang Yexyu. Lantas Bos Chen bertanya ada gerangan apa, sehingga Yexyu mendapatkan pesan demikian. Segera Yexyu menceritakan kronologis kejadian saat di dunia game. Sontak saja, si Bos Chen auto-kesal. Karena ekspresi datar Yexyu, Bos Chen kehiranan. Sehingga Bos Chen bertanya mengapa Yexyu tidak terlihat jengkel sedikitpun. Kemudian Yexyu mengutarakan kalau dia sangat marah. Akan tetapi menurut Yexyu tidak perlu menunjukkannya. Sebab merasa sangat nyantuk, Bos Chen kemudian pamit undur diri mau tidur ke kamar. Setelah itu Yexyu melanjutkan permainannya dan masuk kembali ke dunia game. Setibanya di sana, semua orang memandang sinis kepadanya. Bahkan mereka berbisik-bisik menghujat Yexyu. Akan tetapi Yexyu tidak peduli. Kemudian, Yexyu menghampiri Yexyu. Saat Yexyu, dirinya langsung berteriak bahwa Yexyu adalah Lord Grimm. Yaitu seorang penjahat yang membunuh teman-temannya agar bisa menikmati jarahan sendirian. Lantas Yexyu mengatakan tujuannya menfitnah supaya tidak ada satupun yang mau seperti dengan Yexyu. Menanggapi ocehan tersebut, Yexyu malah meminta Yexyu menerimanya menjadi anggota parti. Karena Yexyu tahu, Yexyu sedang kekurangan orang sekarang. Sebab omongan Yexyu benar, terpaksa Yexyu menyetujuinya. Dalam kesempatan itu, Yexyu mengucapkan kalau dia akan membunuh Yexyu saat di Forest of Green. Setibanya di Forest of Green, Yexyu langsung beraksi menghadapi bos. Sontak saja melihat kemampuan Yexyu, geng Yexyu pada minder. Sehingga niat untuk melukai Yexyu jadi tertunda. Maka, Yexyu akan melakukannya pada saat menghadapi Spider Seafers. Akan tetapi, ketika berada di lokasi Spider Seafers, kelompok Yexyu tidak berkutik. Apalagi mereka melihat Yexyu bertanding sendirian, melawan bos dengan kekuatan tempur yang super hebat beserta senjata dasyatnya. Alhasil, Yexyu dan kawan-kawan berpikir bahwa Yexyu bukanlah orang biasa. Ditambah, Yexyu berhasil mengalahkan bos di area Spider Seafers. Setelah keberkian Yexyu beserta Yexyu dan The Gang datanglah tim lainnya. Mengetahui kalau mereka kalah tanding dari Lord Grimm sebutan Yexyu membuat Boyan dan kawan-kawan sangat kesal. Karena sudah kedua kalinya geng Boyan selalu didahului. Sehingga Boyan penasaran siapa sebenarnya Lord Grimm. Di lain sisi, Yexyu dan The Gang bertemu dengan bos tersembunyi. Sontak saja geng Yexyu merasa panik karena bingung cara menghadapinya. Kemudian, salah satu dari mereka meminta menyerahkan kepemimpinan tim kepada Yexyu. Segera Yexyu pun memberikan rencananya. Lalu Yexyu maju menyerang bos tersembunyi. Setelah itu, Yexyu membagi tugas kepada rekan-rekannya. Dalam kesempatan itu, Yexyu memberi julukan tiap-tiap dari mereka kalau Yexyu mendapatkan julukan Little Mom. Sontak saja Yexyu merasa kesal. Apalagi setiap kali Yexyu memanggil Yexyu selalu menyebutkan Little Mom. Di lain sisi, geng Boyan membicarakan sosok Lord Grimm. Tidak lama, semua pemain mendapatkan pengumuman bahwa bos tersembunyi telah dikalahkan. Mendengarkan hal itu semua pada heboh. Selain itu, kelompok Boyan merasa Lord Grimm menjadi ancaman bagi mereka. Sewaktu di dunia nyata, Yexyu mendapatkan undangan bertubi-tubi dari Blue River. Gara-gara inboxnya penuh dengan pesan Blue River, Yexyu menerimanya. Keesokan harinya, Yexyu bertanya kepada Yu dan kawan-kawan siapa itu Blue River. Sontak saja semuanya pada kaget, karena Yexyu tidak tahu parti terkenal di Glory. Kemudian, geng Yu menjelaskan soal Blue River beserta orang-orang hebat di dalamnya. Lantas di catingan berikutnya, Yexyu membalas pesan dari Blue River. Dalam kesempatan itu, Blue River mengajak Yexyu untuk ikut berpartisipasi di partinya. Awalnya, Yexyu menolak, tetapi Blue River menawarkan berbagai hal. Lantas, Yexyu meminta macam-macam item langka apabila Yexyu membantu Blue River dalam pertempuran menaklukkan bos di game Glory. Sontak saja Blue River kaget dengan permintaan macam-macam dari Yexyu. Akan tetapi, Yexyu tidak peduli dan dia terus mengutarakan keinginannya. Alhasil, Blue River pusing dibuatnya. Baru kali ini, Blue River bertemu dengan orang seserakah seperti Yexyu. Setelah menyelesaikan chattingnya dengan Blue River, Yexyu meminta Bos Chen untuk memberinya tempat untuk beristirahat. Segera Bos Chen menunjukkan kamar di mana Yexyu bisa bobo. Malam harinya, Yexyu keluar dari kamar menuju area komputer. Akan tetapi, ruangan di sana terlihat gelap. Ternyata, semua orang sedang mendengarkan berita dari Zhang Xinji. Di layar, Zhang Xinji mengungkapkan bahwa Yexyu telah mengundurkan diri dari tim. Tidak lupa pula, Zhang Xinji mengingatkan jasa-jasa dan juga keagungan Yexyu sebagai pemain top nomor 1 dunia. Berita itu membawa Yexyu bernostalgia kembali saat dia menjadi Yeqyu. Karena tidak tahan mendengar kabar itu, Yexyu memutuskan untuk pergi. Setibanya di luar, Yexyu melihat Bos Chen menangis terseduh-seduh. Lantas Bos Chen mengatakan apakah Yexyu tidak merasakan kesedihan, apalagi mengetahui Yeqyu telah keluar dari glory. Sontak saja Yexyu mengutarakan kalau dia terlalu mewek, sehingga Yexyu memutuskan untuk berada di dekat Bos Chen. Dalam kesempatan itu, Bos Chen meminta tisu kepada Yexyu, akan tetapi Yexyu memberinya sekotak rokok. Sontak saja hal itu membuat Bos Chen kesal. Kemudian, Yexyu mengambil tisu beneran dan memberikannya kepada Bos Chen. Karena udara terlalu dingin, Bos Chen memilih kembali ke dalam. Tidak lama, Yexyu masuk juga. Terlihat Blue River and the gang yang sedang menunggu kehadiran Lord Grimm alias Yexyu. Akhirnya, penantian berakhir karena Yexyu telah datang. Lantas, Blue River memperkenalkan Yexyu kepada anggota Blue Brock. Dalam pertempuran pertama, Blue River dan kawan-kawan dibuat kaget dengan perangai dari Yexyu. Dalam kesempatan itu, Yexyu menyarankan bahwa anggota penyembuh tidak diperlukan dalam pertarungan kali ini. Sontak saja mereka menjadi kesal. Kemudian, Yexyu menyarankan pertandingan dilakukan dengan sistem sekali serang. Ucapan Yexyu lebih mengagetkan lagi. Karena begitu banyaknya smigol tidak mungkin bisa dilakukan dalam satu kali serangan. Akan tetapi, Yexyu tidak peduli sama ocehan anggota Blue Brock. Bahkan Yexyu berjalan dengan pedenya dan mengajak kelompok Blue Brock langsung ke arena. Setibanya di TKP, Yexyu langsung beraksi. Tujuannya adalah mengumpulkan smigol. Jika smigol sudah berkumpul, maka sistem sekali serang bisa dilakukan. Meski demikian, anggota Blue River meragukannya. Dalam kesempatan itu, Blue River bertanya bagaimana strateginya. Tanpa menjawab, Yexyu langsung menjalankan pemikirannya. Ketika melakukan aksinya, geng Blue River tergejut melihat kepiawayan Yexyu. Setiap gerakan dan juga serangan yang dikeluarkan tidak semua atau bahkan ahli sekalipun sulit melakukannya. Menurut Blue River dan kawan-kawan, Yexyu bak seorang dewa. Setelah itu, Yexyu membagi tugas kepada masing-masing anggota. Sementara itu di luar arena, kedua anggota Blue Brock yang tidak ikut serta menunggu-nunggu kabar dari Blue River dan kawan-kawan. Tidak lama datanglah kabar bahwa tim Blue Brock berhasil menyelesaikan misi hanya dengan kurun waktu 20 menit 24 detik. Itu merupakan waktu fantastis dalam mengalahkan ribuan monster dalam satu kali serangan. Sehingga di chattingan sangat heboh membahas pertarungan itu. Sementara itu Blue River amat bangga dengan durasi permainan. Namun Blue River diingatkan semua itu berkat bantuan dari Lord Grimm. Kemudian beberapa pemain profesional ingin Lord Grimm ikut dalam misi mereka. Akan tetapi Yeshu malah keluar dari perpesanan. Keesokan harinya Bos Chen menjemput Xiao Tang. Saat tiba di warnet Bos Chen langsung meminta Xiao Tang untuk membantunya mengalahkan musuh bebuyutannya yaitu Mu Cheng. Segera Xiao Tang memainkan game glory menggunakan akun Bos Chen. Tidak butuh waktu lama Xiao Tang memenangkan permainan. Semua penonton di sana berdecah kagum sama kecepatan tangan Xiao Tang. Meski menjadi winner tapi Xiao Tang merasa permainan tadi sangat mudah. Dia merasa ada yang ganjel. Namun Bos Chen tidak peduli soal itu. Bagi Bos Chen musuhnya kalah sudah cukup. tidak hanya sampai di situ Bos Chen meminta Xiao Tang beradu dengan Yeshu. Awalnya Yeshu keberatan tetapi karena ada tawaran saat memenangkan permainan dia bersedia sehingga dimulailah pertandingan. Dalam bertarung Yeshu luar biasa memunculkan banyak skill hebat. Bahkan senjata Yeshu berfungsi banyak dan dapat berubah-ubah pemakaian disesuaikan pada situasi pertempuran. Sehingga orang-orang tahu kalau Yeshu adalah sosok Lord Grimm pemain pendatang baru yang lagi ngehit di Glory. Tidak lama Xiao Tang dikalahkan oleh Yeshu. Dalam kesempatan itu Yeshu mengucapkan butuh waktu seribu tahun Xiao Tang bisa mengalahkannya. Karena provokasi dari Yeshu dan tidak terima dikalahkan Xiao Tang menambahkan uang taruhan di setiap pertandingan. Namun beberapa kali mencoba Xiao Tang tidak mampu mengalahkan Yeshu. Lantas Yeshu menghentikan permainan dan mengatakan kalau dia tidak ingin uang Xiao Tang dihabiskan untuk semuanya. Bos Chen kemudian menyuruh Yeshu untuk mengatakan sesuatu untuk menghibur. Meski disuruh begitu, Yeshu malah mengutarakan kalau APM Xiao Tang memang cepat. Pemain seperti Xiao Tang sangat banyak. Dalam permainan Glory tidak hanya mengandalkan APM. Apalagi Glory bukan sesuatu yang mudah. Sontak saja Bos Chen kesal dengan omongan Yeshu. Setelah mengambil uangnya Yeshu kemudian pergi sembari berkata anggap saja uang pemberian Xiao Tang sebagai bayaran pembelajaran dari Yeshu. Kemudian Xiao Tang mengatakan kepada Bos Chen untuk meminjamkan akunnya selama satu hari karena Xiao Tang akan mengalahkan Yeshu dalam kurun waktu demikian. Selanjutnya Bos Chen senang karena banyak makanan di sana. lantas Bos Chen bertanya siapa yang membeli hidangan itu semua. Saat mengetahui kalau Yeshu yang menteraktir cemilan menggunakan uang Xiao Tang Bos Chen terlihat geram. Sementara itu Xiao Tang membuat karakternya di glory. Dalam kesempatan itu Xiao Tang bertanya soal dewa Yi. Dengan senang hati Bos memperlihatkan semua fail pertarungan Yeqiu. Kemudian Yeshu menghampiri Bos Chen dan juga Xiao Tang. ketika melihat fail berisi kumpulan pertarungan sewaktu di tim Jiasi Yeshu mengatakan fail itu tidak berguna. Lebih baik dia yang akan mengajari Xiao Tang. Namun Bos Chen kesal setengah mati dengan Yeshu. Lantas dia mengucapkan kalau itu dewa Yi tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Yeshu. Segera Yeshu mengutarakan lebih baik belajar dari aslinya daripada hanya menonton permainannya. Menurut Yeshu Bos Chen telah mengajarkan Xiao Tang hal yang salah. Lalu Yeshu pergi dari sana. Sementara itu Bos Chen merasa tidak tahan kalau di dekat Yeshu terus. Sewaktu di dunia game tim Blue Brok kaget melihat tim lain ada di dekat mereka. Lalu mereka saling menyindir satu sama lain. Di sana ketiga tim mengamati pertarungan Bau Roxing melawan bos dunia Blood Gunner Yag Awalnya Blue Brok beserta tim lainnya mengakui kelincahan Bau Roxing akan tetapi saat Bau Roxing menampar wajah si bos Blue Brok dan juga yang lainnya menganggap kalau Bau Roxing memang pemain amatiran. Sementara itu Bau Roxing main kejar-kejaran dengan bos. Saat bos mendekati Bau Roxing nongolah Yeshu di sana. Kemudian Yeshu meminta diundang oleh tim Bau Roxing Lantas dalam pertandingan Yeshu memimpin pertarungan. Yeshu kemudian mengarahkan para pemain. Pemain pemula yang biasa berkat bimbingan dari Yeshu menjadi luar biasa. Hal itu membuat Blue River dan juga yang lainnya merasa takjub dengan Lord Grimm. Karena tidak mau ketinggalan permainan ketiga tim pun meminta diundang oleh tim Bau Roxing. Akan tetapi Yeshu menyuruh mereka tidak usah memperdulikan ketiga guild teratas tersebut. Alhasil Blue River dan kawan-kawan dikacangi. Meski demikian geng Blue River tetap ikut ke medan pertempuran. Mendadak Yeshu menyuruh tim Bau Roxing mundur dan mengatakan kalau mereka harus percaya kepadanya. Lantas Benar saja Bos marah besar dan memanggil 100 zombie. Karena ulah dari Yeshu ketiga pemimpin tim tidak bisa melawan bos karena mereka dihadapkan dengan para zombie. Sehingga mereka terpaksa melawannya. Sementara itu Yeshu dan juga Bau Roxing menjadi umpan. Lantas Yeshu dan kawan-kawan dikejar oleh si bos. Tidak lama muncullah geng Little Mam. Segera Yeshu menyuruh Bau Roxing mengundang dan juga kelompok Little Mam seperti dalam pertarungan itu. Kemudian Yeshu dan kawan-kawan bekerjasama melawan bos. Dari kejauhan, Blue River dan kawan-kawan berniat untuk membunuh bos. Akan tetapi Yeshu tidak membiarkan ketiga guild ambil peran. Lantas eksekusi akhir dilakukan oleh Yeshu. Alhasil, kemenangan melawan bos dunia Blood Gunner Yak ada di tangan Yeshu and the gang. Setelah selesai permainan, Boyan alias Blue River menunggu balasan cat dari Yeshu. Saat mendapatkan pesan, Boyan mempertanyakan kepada Yeshu mengapa dia mencuri bosnya. Segera Yeshu memberi jawaban yang tidak bisa disalahkan oleh Boyan. Dalam kesempatan itu, Boyan mengajak Yeshu ikut dalam partinya untuk menaklukkan Frozen Forest. Akan tetapi Yeshu menolak karena Yeshu telah berjanji dengan tim Tyrannical Ambition. Sontak saja hal itu membuat River kesal karena kalah saing dengan Tyrannical Ambition. Sementara itu, Yeshu mendengar pengumuman bahwa Excellent Dynasty berhasil memencakan rekor di Frozen Forest dalam waktu 13 menit 24 detik. Kabar itu membuat Yeshu berpaling ke arah komputer. Selanjutnya, Yeshu sedang chattingan soal persiapan untuk melaksanakan misi di Frozen Forest nantinya. Lantas Yeshu menawarkan pemain di bidang Gunner. Sontak saja Bos Chen merasa kalau dia adalah pemain yang dimaksud oleh Yeshu. Akan tetapi Yeshu tidak merespon omongan dari Bos Chen. Alhasil Bos Chen sangat jengkel dengan sikap cuek dari Yeshu. Lalu Yeshu mengatakan kalau dia sudah punya teman dengan kategori Gunner. Dalam kesempatan itu, Yeshu mengingatkan Bos Chen kalau ada pertandingan Eternal Era. Lantas Bos Chen ditemani Yeshu melihat pertandingan. Semua penonton di sana menyebut-nyebut Sun Xiang. Begitu juga Bos Chen yang meneriakan nama Sun Xiang. Menanggapi tindakan Bos Chen, Yeshu menasehati jangan terlalu bersemangat. Lalu Bos Chen janduka Yeshu mengomentari pertandingan. Menurut Yeshu, tindakan individual dari Sun Xiang tidak bagus untuk kedepannya. Sontak saja Bos Chen tidak terima dengan perkataan Yeshu. Apalagi Yeshu bersikap seolah-olah mengetahui masa depan Sun Xiang. Kemudian Yeshu melanjutkan ucapannya bahwa Glory bukan permainan individu. Mendadak mati lampu dan membuat semua orang kesal. Kemudian Yeshu menyeru orang memperbaiki listrik. Akhirnya listrik kembali hidup. Setelah itu Yeshu pun melatih Xiaotang agar cepat naik level supaya bisa berganti profesi. Tidak lama Hao dan kawan-kawan muncul menggoda Xiaotang karena Xiaotang tidak menggubris membuat Hao cong ketika Hao disadarkan oleh temannya bahwa ada Dewa Yi di situ. Hao langsung kepikiran jahat sebab Yeshu semasa di tim tidak menghargai dia. Begitulah pemikiran Hao. Maka Hao pun memanfaatkan momen itu untuk mempermalukan Yeshu di depan Xiaotang. Lantas Hao memprovokasi Yeshu tetapi bukannya dia marah. Malahan Yeshu terus-menerus memojokkan Hao. Karena Hao sudah menjadi wakil kapten dinasehati oleh Yeshu harus bersikap sesuai posisinya. Alhasil Hao pun kesal setengah mati dibuat oleh Yeshu. Dalam kesempatan itu Yeshu mengingatkan kalau Hao seorang pro dan tidak boleh bertindak asal. Kalau tidak nama baik Hao akan tercemar. Melihat keadaan tidak menguntungkan bertanya soal nasib Yeshu ke depannya. Lantas Yeshu menjawab kalau Hao tidak akan berani lagi mengganggunya apalagi dia seorang profesional. Salah bertindak karirnya akan hancur. Segera Yeshu menyuruh Shao Tang untuk tidak perlu mencemaskannya. Lebih baik Shao Tang fokus menaikkan level. Kemudian Yeshu dan juga Shao Tang masuk ke dunia game. Di sana Yeshu memperkenalkan Shao Tidak lama datanglah Baoxian Rong alias Noob Bowler yang menambah kekesalan Cold Knight. Karena menurutnya Yeshu harus membawa pemain pro bukan amatiran. Meski demikian Yeshu tidak peduli dengan omongan Cold Knight. Setelah itu Mu Cheng tiba di sana dan menyebabkan Cold Knight tidak habis fikir dengan Yeshu kenapa cari pemain cewek lagi. Lalu Cold Knight mendiskusikan kepada masternya soal pemain yang dibawa oleh Yeshu Menurut Jiang Yu belum bisa dipastikan kalau tidak melihat secara langsung kemampuan anggota Yeshu Kemudian permainan pun dimulai Lantas Yeshu mengatur permainan dimana pemain bertindak sesuai arahannya Namun pada saat bertarung ritme pertandingan sedikit kacau Meski demikian Yeshu bisa menanganinya Lantas Yeshu menyuruh Xiao Tang untuk rehat sejenak sebab dia akan menggantikannya Dalam kesempatan itu di dunia nyata Yeshu memberi wejangan kepada Xiao Tang Kembali ke dunia game dimana Jiang Yu kagum dengan kemahiran Mu Cheng ketika menggunakan senjata Menurut Jiang Yu Cleansing Miss alias Mu Cheng adalah pemain pro Selanjutnya Mu Cheng tanpa sadar menggunakan Devil Gunner Sontak saja hal itu membuat Jiang Yu berfikir kalau Cleansing Miss adalah anggota Eternal Era rekan setim dari Dewa Yi Berarti kalau Yeshu bisa menggunakan Mu Cheng maka Yeshu adalah Dewa Yi Kemudian Yeshu menegur Mu Cheng tidak boleh menggunakan Devil Gunner sebab bisa membuat monster berpencar Lantas di dunia nyata Yeshu mengejat Mu Cheng untuk tidak lagi memakai jurus andalan itu Soalnya hampir saja identitas Mu Cheng dan juga Yeshu terbongkar oleh Jiang Yu Tidak lama Geng Yeshu menghentikan permainan untuk hari ini Pada hari esoknya Yeshu dan rekan-rekannya saling mengobrol di perpesanan yang tersedia di akun Glory Setelah beberapa hari berlalu Geng Yeshu ditemani oleh tim Tyrannical Ambition berhasil memencahkan rekor serta mengalahkan pencampaian skor Eternal Era Sontak saja hal itu membuat Hao kesal sehingga Hao berencana untuk membalas Yeshu Jadi Hao berusaha meminta bergabung dengan Yeshu Namun Yeshu menolaknya karena anggotanya sudah penuh Meski demikian Hao tidak menyerah dan akhirnya Yeshu bersedia mengajaknya bermain setim Lalu Yeshu membawa Hao ikut misi Saat melihat Headful Sword Muceng merasa curiga Lantas Muceng bertanya kepada Yeshu bisa menemukan Headful Sword di mana Segera Yeshu menjawab kalau Headful Sword ikut sendiri Kemudian ikutlah Headful Sword dalam beraksi Keesokan harinya Headful Sword nimbung di parti Yeshu Pada saat chattingan Hao mengaku seorang pemain pemula banyak melakukan kesalahan dan kurang berusaha Dalam kesempatan itu Yeshu mengskagmat Headful Sword dengan menyebut identitas sebenarnya Headful Sword Alhasil kebohongan Hao diungkap langsung oleh Yeshu Hao tidak menyangka dia bisa diketahui oleh Yeshu Lantas Sang MC mengingatkan kalau Yeshu sendirilah yang melatih Hao jadi Hao tidak dapat mengelabui Yeshu Pada malam hari Huang Shaotian menutup wajahnya dengan balutan shal dan jalan mengendap-endap membuat Shaotang curiga Lantas Yeshu menghampiri Shaotian dan membawanya ke dalam warnet Alasan Shaotian berpenampilan demikian karena dia tidak mau diketahui penggemarnya Lalu Yeshu mengajak Shaotian Yeshu meminta Shaotian untuk menaklukkan wilayah Barit Boynet agar bisa memecahkan rekor Segera Shaotian membuat akun baru dan bergabung dengan partinya Yeshu Di dunia game mereka sudah berada di Barit Boynet Kemudian Yeshu memperkenalkan Flowing Tree menggunakan anama asli Sontak saja Shaotian berteriak sebab dia tidak mau dikenali Setelah itu Shaotian disapa oleh rekan-rekan lainnya Kemudian Bau Rockshing mengatakan kalau Shaotian mengikuti instruksi dari Yeshu maka akan berhasil Setelah itu Yeshu dan juga Shaotian mulai beraksi Ada pun Shaotian tanpa OP saat bertanding melawan si monster Tidak lama mereka pun bertemu dengan bos Semua anggota parti menghadapi bos di walaya Barit Boynet Sewaktu Shaotian melawannya menggunakan pedang semua orang pada berdecak kagum dengan kepiawayannya Lantas Muceng menyatakan kalau Shaotian memang ahli dengan pedang akan tetapi cuma bacotannya saja yang menjadi minus dari Shaotian Kalau soal kemampuan Shaotian tidak diragukan lagi Lalu Shaotian menyuruh Yeshu untuk mengeksekusi bos karena kemantapan Yeshu menyerang si bos Shaotian memberi julukan ayahnya pada Gunner kemudian pembicaraan Shaotian dan kawan-kawan menuju pada Liu Hao menanggapi hal itu bau roxing mengacap head full sword alias Liu Hao mata-mata kembali ke dunia nyata dimana parti Yeshu saling chat satu sama lain dalam kesempatan itu Shaotian melontarkan banyak pertanyaan kepada Yeshu tanpa jeda sedikitpun alhasil Yeshu meminta bantuan bau roxing untuk menyanyi agar telinga Yeshu tidak pecah mendengar ocehan mulut Shaotian kini lantunan bau roxing beradu dengan bacotan Shaotian selanjutnya penggemar game glory pada heboh soal rekor dan juga waktu fantastis untuk menaklukkan Bon Geveriat apalagi semua parti Yeshu terdiri dari pemain pemula ditambah kehadiran pendatang baru yaitu Flowing Tree membuat tim itu semakin gila saja jadi sebagian orang merasa harus memberi pelajaran kepada tim happy sementara itu Shaotian sedang mengungkit soal keluarnya Yeshu dari Eternal Era Alasan Yeshu tidak berbuat demikian karena Muceng masih memiliki kontrak selama 1 tahun 5 bulan lagi kalau Yeshu masuk ke tim lain otomatis Muceng akan keluar dari Eternal tentunya hal tersebut tidak baik untuk Muceng yang terikat kontrak kerja setelah mengobrol Yeshu mengantar Shaotian keluar setelah itu Yeshu dan kawan-kawan masuk ke dunia game di sana Little Mom dan juga Stimed Ban alias Bawrok Xiang mengadu kepada Yeshu kalau mereka sedang diamati oleh Plantago Seed ketua dari Heart Garden kali ini akun Plantago Seed sedang dipakai oleh orang lain yaitu ketua dari tim Tiniwang Jaixi menurut Yeshu abaikan saja si Plantago akan tetapi Plantago Seed berubah halua dari memperhatikan menjadi PK atau player killer lantas Plantago Seed menyerang Soft Miss alias Shaotang hingga tubuhnya giliran Stimed Ban diserang oleh Plantago Seed dimana Plantago Seed terlihat sangat lincah namun Lord Grimm alias Yeshu bisa memojokkan Plantago Seed setelah kekalahannya Wang Jiexi menemui penggemarnya untuk memberikan tanda tangan lantas Stimed Ban bertanya soal Plantago Seed kepada Lord Grimm Menurut Lord Grimm kalau dikatakan bakalan membuat semua orang kaget Kalakter Platang Gosit mengarah kepada Wang Jixi penyihir hebat dari tim Tiny Herk Apalagi gaya bertarung Wang Jixi tidak monoton dan sulit untuk ditebak karena selalu berubah-ubah Kembali ke dunia nyata Wang Jixi memanggil Yivan Tidak lama Yivan datang menemui rekan-rekannya dan memberikan ID Card Glory di server 10 Dia satu pemain dengan nickname Lord Grimm alias Yeshu Karena mendapatkan perintah dari Kapten Tiny Herk seluruh anggota masuk ke server 10 di area Deslotland Tampak Yeshu sedang diserang oleh para pemain Di dunia nyata Bos Chen kesal dengan Yeshu main dengan teknik seperti itu Menurut Bos Chen Yeshu akan menjatuhkan mental pemain pemula Bos Chen takut bisa-bisa mereka trauma main game Glory Kembali ke dunia game tampak Yeshu sibuk bertarung lawan musuhnya Ketika bertanding Yeshu selalu menggunakan jurus kejutan dan membuat pihak lawan kewalahan sehingga kawanan musuh kesulitan mengikuti ritme pertarungan menghadapi Yeshu Setelah lama bertarung nongolah kapten dari tim Tiny Herk di sana Segera Yeshu mengatakan kalau dia tidak menyangka kalau Wang Jixi mengirim semua pasukan untuk terbesar Glory yaitu di Lord Grimm sebab kemungkinan 80% dia adalah dewa pertempuran YeQ Selanjutnya Yeshu masih mendapatkan tantangan dari tim Tiny Herb Sewaktu istirahat sebagian tim anggota Tiny Herb melihat iklan es krim di TV Aktor yang membintanginya adalah anggota tim sama Sarah bernama Zhao Zekai Adapun Zhao Zekai adalah pemenang kejuaraan Glory tahun ini Lantas sang kapten Jixi menasehati bila ingin seperti Zhao Zekai maka mereka harus banyak berlatih meningkatkan skill jika terkenal di aliansi popularitas mudah didapat Kemudian komunikasi antara Yeshu dan juga tim Tiny Herb berlanjut Dalam kesempatan itu Yeshu balik menantang kapten tim beserta anggotanya Lantas Yeshu mengingatkan melawannya bukanlah hal yang mudah Segera Yeshu menyurut Jixi untuk merenungi apakah pernah melawan pemain tanpa keahlian Sontak saja mendengar provokasi dari Yeshu membuat Jixi memerintahkan seluruh anggota untuk menyerang Yeshu tanpa ampun Mendengar ocahan Jixi Yeshu jadi tertawa Lalu Yeshu mengingatkan Jixi bahwa memaksa anggota Tiny Herb melawannya akan membuat mereka trauma bermain game Sontak saja membuat tim Tiny Herb kesal dan langsung menyerang Yeshu secara Meski dikeroyok Yeshu bisa mengatasi semuanya Mendadak Yeshu menghilang tanpa jejak Walau seluruh anggota tim mencari Yeshu tidak kunjung ditemukan Dalam kesempatan itu Jixi memberi wejangan kepada anggotanya Dan tidak lama kemudian Sof Miss alias Soutang nongol di sana Namun saat Soutang berbicara membuat orang kaget Ternyata Yeshu menggunakan akun Soutang untuk menyampaikan pesannya Lalu Yeshu menyuruh Soutang untuk membawa Tiny Herb ke ruangannya Karena di sana Yeshu ingin bertanding satu lawan satu Dalam permainan itu terdapat taruhan di dalamnya Siapa bisa memenangkannya maka item itu milik si winner Sementara itu Yeshu tertarik dengan Yifan dan mengajaknya ngobrol Lantas Yeshu menyarankan Yifan untuk mengubah profesinya sebab Asasin tidak mampu membuat potensinya keluar Segera Yeshu memberikan beberapa opsi yang sesuai dengan Yifan Di dunia game Yifan bertarung dengan Yeshu dan mengalami kekalahan Setelah itu Yeshu meminta bertanding dengan Jixi Setelah selesai bercakap-cakap kedua suhu itu mulai bertarung Baik Yeshu maupun Jixi sama-sama OP tidak ada kelemahan di setiap serangan dan juga pergerakan mereka sehingga pertandingan berlangsung super sengit tidak bisa dibaca siapa yang akan memenangkan pertarungan di menit-menit terakhir Jixi mengeluarkan sihir-sihir super dasyat diikuti pergerakan super lincah yang membuat pertandingan semakin sulit meski demikian Yeshu mampu mengetahui ritme pertarungan sehingga Yeshu bisa bertahan di pertandingan sekian lama bertarung akhirnya permainan berhasil seri jadi tidak ada yang menang atau yang kalah bagi keduanya dalam hal itu Jixi paham bahwa Yeshu tidak hanya sekedar bertarung tetapi mengumpulkan pemain beserta senjata untuk mempersiapkan timnya mengikuti kejuaraan lantas Jixi tidak mau kalah dan akan membimbing rekan setimnya supaya bisa menang di kejuaraan karena teringat nasihat dari Yeshu kepadanya Yingji mencoba mengubah profesinya keesokan paginya Baurok Xiang mampir ke warnet Bos Chen saat masuk ke warnet gaya Baurok Xing terlihat mau mengajak ribut sehingga Bos Chen juga bersiap seperti menantang Baurok Xing ternyata Bao lupa sama dibuatnya kemudian Bao melihat mesej untuk memastikan alamat yang dituju setelah itu Bao langsung mencari Lord Grimm ketika melihat Yeshu Bao pun langsung memeluk masternya menurut Yeshu sifat aslinya sapa seperti di game selanjutnya di perpesanan Guit Full Moon meminta bantuan kepada Lord Grimm alias Yeshu sementara itu Boyan asik chattingan sama tim Samsara Herb Garden dan lain-lain Di chat salah satu anggota tim Samsara yaitu Lon Lidring curcol soal penolakan Lord Grimm alias Yeshu terhadap tawarannya sehingga kehebohan pun terjadi masing-masing anggota tim lain berbeda-beda dalam memberi tanggapan kemudian Lon Lidring tidak sengaja salah mengirim pesan seharusnya pesan itu dikirim kepada Lord Grimm isi pesannya menambah penawaran supaya mau bergabung dengan timnya walau sudah salah sasaran Boyan sangat tertarik sama bahasan itu tidak lama muncul pemberitahuan bahwa tim full moon ditemani oleh geng Lord Grimm berhasil memencahkan rekor dungeon dengan waktu 28 menit dan 1,27 detik hal itu merupakan waktu yang fantastis karena kabar kemenangan itu anggota tim lain berkomentar ada yang membawa tim eternal era karena sudah dikalahkan rekornya oleh boniar menurut Lon Lidring apakah eternal tinggal diam saja karena mereka dikalahkan oleh Lord Grimm kemudian salah satu anggota full moon merasa bangga dengan kehadiran Lord Grimm menurut anggota tim lain dengan tegas menyatakan guild yang dibantu oleh orang luar itu disebut sampah hal itu berlaku juga untuk block brok dan juga tyrannical ambition sontak saja Blue River membaca pesan itu merasa risih seharusnya obrolan demikian tidak dibahas di forum jalan-jalan di pasar berjanji untuk mentraktir mereka belanja senjata sementara itu di server heavily domain Blue River dan juga tim lainnya berada di sana sedang bergosip soal Lord Grimm alias Yeshu apalagi di server 10 sangat heboh pasal kehebatan Lord Grimm akan tetapi salah satu anggota Blue Brock meremehkan Lord Grimm bahkan ikut merendahkan Blue River karena memuji Lord Grimm kemudian Ling Yijun sang kapten memerintahkan anggotanya pergi ke Desolat Land di lain sisi Lord Grimm dan juga Jiang Yu sibuk mengandakan tawar-menawar melihat Lord Grimm yang memberi tawaran mengenaskan membuat Jiang Yu ingin menangis sementara itu ada tim lain yang sedang mengikuti gen Yishu kemudian geng Yishu pergi ke Desolat Land setibanya di sana Stimet Ban langsung bertarung tidak disangka lawan tandingnya adalah Yifan karena Yifan sudah berubah profesi Yishu bersedia membantu latihan di arena mendadak anggota tim lain menyerang geng Yishu lalu Yishu menyuruh Stimet Ban alias Baw Syarong untuk bertarung dan tidak boleh mundur dengan kekuatan Sword Soul dari Yifan membuat Stimet Ban lebih kuat kemudian Yishu memiliki kemampuan sama seperti Yifan turun membantu kini seluruh anggota tim Yishu bertarung secara keren melawan musuh-musuh mereka tidak lama pertarungan dimenangkan oleh kelompok Yishu namun pertarungan harus dimulai kembali karena ada anggota lain lagi menyerang geng Yishu pertarungan diawali dengan bertanding sama Stimet Ban kemudian dengan satu serangan dari Yishu Poblar terhempas tiba-tiba Kapten Bublok yaitu Lian Yichu nongol di sana dan mengajak geng Yishu bertanding menaklukkan Desolatland sebelumnya anggota Poblar saling adu bacot sama Yishu sementara itu Yifan mengatakan kalau Blue Brock mempunyai peringkat tinggi meski demikian menurut Yishu itu tidak masalah karena Yishu punya strategi baru apalagi kehadiran Yifan di sana sangat membantu menyukseskan rencana Yishu lantas Yishu mengingatkan kalau Yifan juga seorang pro tidak lama ada pengumuman bahwa geng Yishu ditambah Yifan berhasil memencahkan rekor untuk Desolatland dengan waktu 22 menit dan juga 35 detik menandakan kelompok Blue Brock kalah tanding kemudian Yishu meminjamkan akun Boss Chen untuk menerima tantangan dari Poblar anggota Blue Brock di wilayah Heaven Domain Arena bertanggulah Poblar dengan Kessing Haze setiap pegerakan kelihayan menggunakan senjata serta serangan yang dilakukan oleh Kessing Haze begitu mengagumkan sehingga Poblar kewalahan menghadapi Kessing Haze saat serangan terakhir Kessing Haze melempar senjata keudara dengan secepat kilat Kessing Haze berada di dekat Poblar dan langsung menendangnya keudara ketika melayang di udara Kessing Haze menghujan ditembakan kepada Poblar akhirnya kemenangan ada di tangan Kessing Haze karena pertandingan itu semua orang di game Glory pada heboh lantas mereka mengatakan Kessing Haze adalah Lord Grimm alias Yeshu di lain sisi Shao Tian kedatangan tamu dari Bluebrook katanya ingin berbicara lantas Shao Tian memanggil Kapten Yu lantas Kapten Yu melihat file-file pertandingan Lord Grimm dan juga rekan-rekannya berdasarkan semua informasi dan melihat video pertandingan Kapten Yu yakin kalau Lord Grimm adalah D.Y. alias YeQ bahkan Kapten Yu tahu kalau Flowing Tree adalah sosok Shao Tian ketika Kapten Yu dan juga anggota Bluebrook tidak ada lagi di kediaman Shao Tian segera Shao Tian menghubungi Yeshu melalui aplikasi perpesanan di game Shao Tian memberitahu bahwa Yeshu sekarang sudah sangat terkenal lantas Yeshu bertanya apa maksudnya lalu Shao Tian mengatakan bahwa identitas Lord Grimm sebagai YeQ atau D.Y. sudah diketahui oleh Kapten Yu menanggapi hal itu Yeshu mengutarakan bahwa sesuatu saat identitas bakal ketahuan kemudian topik berganti ke sosok pribadi Kapten Yu dimana Yeshu mengatakan kalau APM Kapten Yu sangat minus dari Kapten Yu tanpa Shao Tian sadari Kapten Yu berada di belakangnya saat mengetahui Kapten Yu ada di dekatnya Shao Tian auto panik namun Yeshu masih melanjutkan omongannya soal Kapten Yu terpaksa Shao Tian mengatakan kalau Kapten Yu ada di sampingnya dalam kesempatan itu Kapten Yu mengatakan apakah Yeshu bersedia bertanding melawan APM lambat sepertinya lantas Yeshu menyetujuinya sehingga terjadilah pertarungan antara keduanya setelah bertanding Kapten Yu mengutarakan pendapatnya soal masa depan karakter Lord Grim si tanpa keahlian sebelum pergi Kapten Yu mengatakan kepada Shao Tian kalau Lord Grim adalah lawan yang sulit setelah itu Shao Tian mengajak Lord Grim untuk bertanding akan tetapi Lord Grim alias Yeshu menolaknya karena dia harus bekerja demi memenuhi isi perut lalu Bos Chen memberitahu kalau Shao Tian menulis pesan kepada Yeshu kemudian Yeshu melakukan percakapan dengan rekan sedimnya di aplikasi perpesanan Game Glory tidak lama Mu Cheng menutupi wajahnya dan datang ke warnet ketika melihat Mu Cheng memakai zirah di wajahnya Bos Chen merasa aneh segera Yeshu meminta Bos Chen untuk beristirahat setelah Bos Chen pergi Mu Cheng memperlihatkan wajahnya lalu Yeshu membawa Mu Cheng ke ruang privat masuk ke dunia game dimana semua anggota tim Yeshu telah berada di sana setibanya di pasar sudah ada kelompok guid lain yang mengawasi gerak-geri Yeshu sewaktu Yeshu berjalan di gang tim penguntit berjalan mengikutinya akan tetapi tim penguntit kehilangan jejak Yeshu ketika melihat keberadaan Yeshu tim penguntit mengejarnya kembali ke dunia nyata Mu Cheng juga mengalami hal yang sama seperti Yeshu namun Mu Cheng dan juga Yifan berhasil lolos dari kejaran mereka di setelah pembicaraan Shoutang mengabari bahwa dia diserang hingga mati begitu juga Yifan yang menginfokan kalau ada orang yang mau membunuhnya tidak lama Bao Roxin menghubungi kalau dia sedang diincar masuk lagi ke dunia game tanpa orang-orang sibuk mencari lalu Luo Ji melihat ke dalam sumur namun dia ragu kalau orang mau bersembunyi di dalam tiba-tiba Luo Ji terjun ke dalam sumur tiba-tiba Luo Ji mendengar suara menyeramkan lalu Bao Roxin menyerang Luo Ji selanjutnya Luo Ji mengatakan kalau dia bukan anggota dari tim musuh segera Bao Roxin alias tim men menghentikan serangannya lantas Luo Ji alias Canceled like meminta Bao Roxin untuk menerima undangannya setelah itu Bao Roxin pergi dari sumur kemudian Luo Ji juga keluar dari sana ketika melihat kehadiran Bao Roxin tim musuh mengejarnya dari kejauhan Luo Ji memperhatikan gerak-geri musuh mendadak Luo Ji memiliki ide tidak lama Luo Ji dan juga Bao Roxin bertemu lagi kemudian Bao Roxin mendapatkan telepon dari Lord Grimm alias Yeshu saat bertanya mengenai musuh Bao Roxin tidak tahu lantas Luo Ji memberitahu semua kepada Bao Roxin setelah mendapatkan info Bao Roxin mengabarkan kepada Yeshu tidak lupa Bao Roxin memperkenalkan Luo Ji dengan Yeshu saat Bao Roxin mau berangkat dari sana Luo Ji mencegatnya karena Luo Ji akan menjadi pemandu jalan Bao Roxin supaya bisa menghindari tim musuh sementara itu Yeshu berada di MT Wisdom Forest sedangkan di dunia nyata Xiaotian sibuk minta bermain PK sama Yeshu akan tetapi Yeshu menolaknya sontak saja Xiaotian kesal karena terus menagih janji alhasil Yeshu menerimanya dan meminta Xiaotian datang ke tempat yang dia infokan setibanya Xiaotian di MT Wisdom Forest Yeshu langsung menawarkan banyak pemain dengan begitu Xiaotian bisa mempike sepuasnya sontak saja Xiaotian marah karena bukan itu yang dia maksud kemudian semua musuh mengejar Lord Grimm lantas Xiaotian ikut lari karena merasa Xiaotian lemah semua tim musuh tidak menggubrisnya Alhasil Xiaotian auto jengkel karena telah diremehkan kali ini berbalik arah Xiaotian mengejar tim musuh yang merendahkannya karena senandung Xiaotian membuat tim musuh sampai berkeringat dingin ternyata bacotan Xiaotian bisa dijadikan senjata kini musuh berbalik arah mendekati Xiaotian sambil bertarung Xiaotian terus melantunkan ocahan mautnya bahkan layar komputer pun dipenuhi sama omongan Xiaotian alhasil semua musuh pada tumbang sementara musuh tersisa satu dan memilih untuk kabur akan tetapi Xiaotian berhasil mengalahkan dan mengambil senjatanya mendadak muncul Yeshu menyerang Xiaotian terjadilah pertarungan diantara keduanya karena niat awal Xiaotian adalah untuk P.K akan tetapi Xiaotian terjatuh lantas Yeshu meledek dan menganggap itu adalah jurus baru dari Xiaotian rupanya Xiaotian kekurangan mana segera Yeshu memberinya mana tambahan saat di dunia nyata Xiaotian mendadak sakit kepala mengetahui hal itu Muceng jadi tertawa menurut Yeshu karena terlalu banyak omong Xiaotian kekurangan oksigen di kepalanya kembali ke dunia game dimana dibawah mereka sudah ada tumbukan musuh menanti Yeshu dan kawan-kawan lantas Yeshu dan juga Xiaotian mendekati musuh sontak saja musuh mengira kalau mereka bisa menjebak Yeshu karena merasa menang jumlah mendadak formasi musuh berantakan sebab kehadiran Muceng Xiaotang Bao Roxing dan juga Luo Ji kemudian Xiaotian menyerang Chen sambil bertarung Yeshu mengkoordinasi mendapatkan pesan dari pelanggan warnet karena ada permintaan dari klien Yeshu harus bisa menyelesaikan pertandingan saat ada telepon lagi Yeshu berbicara kepada klien sontak saja musuh-musuhnya mengira kalau Yeshu sedang memberi kode strategi kepada anggotanya padahal mereka salah besar sembari menyerang dan bertahan Yeshu terus berkomunikasi sama pelanggan kemudian Yeshu mengeluarkan jurus yang membuat musuh kocar kacir kini semua anggota tim Yeshu berkumpul lantas Shaotian merasa kalau dia lebih unggul untuk membunuh banyak pemain akan tetapi saat mengetahui jumlahnya masih kalah dengan Yeshu Shaotian pun kesal alhasil Shaotian ngebacot sambil berniat menambah mangsanya selanjutnya tim Yeshu berhasil memenangkan pertandingan melawan tim musuh dari berbagai guild setelah memenangkan pertarungan tim Yeshu saling berbicara satu sama lain dalam kesempatan itu Shaotian menyuruh Yeshu untuk membuat tim apalagi Yeshu sudah memiliki anggota menanggapi omongan dari Shaotian Yeshu hanya terdiam lalu Yeshu mengucapkan dia akan memikirkannya nanti kemudian Shaotian meminta Yeshu untuk melanjutkan PK sementara yang lainnya memilih masuk ke dalam dungeon sehingga Yeshu mengatakan dia akan memilih suara terbanyak alhasil Shaotian gagal bertarung PK sama Yeshu di lain sisi Jiang Yu mau menemui Kapten Han tidak disangka Jiang Yu bertemu dengan manajer lalu mereka bersama-sama ke ruangan Kapten Han akan tetapi Kapten Han malah mengusir keduanya karena takut melihat ekspresi Kapten Han baik Jiang Yu maupun manajer pergi dari sana sewaktu di kantin ketika melihat Zhang Xinji Jiang Yu memilih makan di dekatnya kemudian Jiang Yu meminta izin berdiskusi namun Zhang Xinji mengatakan makan lebih dulu baru berbicara sontak saja Jiang Yu menyantap makanannya dengan cepat berbeda dengan Zhang yang makan secara perlahan-lahan alhasil Jiang Yu harus menunggu lama untuk membicarakan sesuatu akhirnya waktu yang dinantikan tiba juga segera Jian Yu memberikan fail pertandingan Lord Grimm untuk Zhang Xinji analisa setelah itu Zhang Xinji dan juga Kapten Han melihat pertandingan Lord Grimm saat melihat dan menganalisa prediksi Zhang Xinji adalah Dewa Yi akan tetapi Kapten Han meragukannya sebab kalau dia suka glory buat apa Yeshu keluar lantas Zhang Xinji memberikan akun server 10 untuk membuktikan sendiri siapa Lord Grimm itu tidak lama Yeshu di dunia game mendapatkan serangan mendadak ternyata muncul Zhang Xinji ditemani oleh Jiang Yu dan kawan-kawan tampak Zhang Xinji sedang menginstruksikan pertarungan Jiang Yu dan the gang mereka bergerak atas dasar perintah Zhang Xinji meski terorganisir Yeshu masih bisa menghindari serangan lawannya malah Yeshu bisa menjebak Jiang Yu dan the gang sementara itu Yeshu berada di udara dan mendapati serangan dari Hang Xinji tiba-tiba Kapten masuk ke arena pertempuran kini Yeshu bertarung dengan Kapten Han selagi bertarung Kapten Han mengamati Yeshu sehingga Kapten Han yakin kalau Yeshu adalah Dewa Yi kemudian Yeshu dan juga Kapten Han adu serangan sepintas Kapten Han teringat saat dia bertanding dan berteman dengan Yeshu saat bermain di game glory bahkan Kapten terkenang saat berkompetisi di kejuaraan dengan Yeshu kembali ke pertarungan keduanya saling baku hantam gerakan keduanya sangat lincah lantas Yeshu mengeluarkan jurus menyerang Kapten Han meski demikian Kapten Han bisa menghindari dalam kesempatan itu Kapten Han bertanya apakah Yeshu akan balik berkompetisi di turnamen segera sang MC menjawab kalau dia akan kembali menjadi esport player dan ikut berkompetisi di kejuaraan dan cerita pun bersambung sampai di sini walaupun berlatar belakang dunia game online yang berunsur fantasi The Kings Avatar tidak berfokus kepada dunia glory melainkan kepada para pemainnya penonton akan diajak untuk melihat bagaimana ricuhnya ratusan pemain berebut untuk mengalahkan satu boss monster pusingnya mencari trik untuk mengalahkan monster mengatur build avatar yang dipakai dan sebagainya bagi para pemain game online tentu sudah familiar dengan istilah-istilah game yang sering dilontarkan di tengah percakapan banyak orang yang menganggap remeh anime ini karena biasanya produk dari Tiongkok itu kualitasnya terbilang rendah termasuk juga Dong Hua beberapa aspek memang terbilang masih di bawah anime Jepang tapi menurut Mimin Dong Hua ini sudah terbilang sangat memuaskan dan mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe agar Mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya terima kasih